Hi, welcome back to my channel Facebook page, gue ngomongnya apa ya Masih kayak canggung gitu ya Ngomong di Facebook Kayak video kali ini, tadi gue abis dari Asian market, gue beli indomie Ini gue masak, gue makannya di Tempat kuali, biar gak Banyak-banyak piring kotor, karena gue Males nyuci, banyak Piring kotor Beli bubble tea, terus gue beli Lobak, karena gue pengen bikin Salat kayak yang di Hockband, ini gue lagi gue parut, karena gue gak punya Food processor Sekarang masih jam Oh, sekarang udah jam 2 Jadi ya, makan dulu Indomie, sarapan Suami gue tadi juga gue masakin Indomie, buat lunchnya di kantor Indomie goreng 2 Terus Nanti gue, tadi beli ikan Tapi gue gak tau ini ikannya ikan apa Tapi bentuknya tuh kayak ikan tongkol Tapi gue gak tau Bahasa Inggrisnya ikan tongkol apa So, jadinya gue beli-beli aja So, ya, we'll see Nanti kita Temenin aku ya Makan-makan Eh, makan-makan Masak-masak Setuju gak sih Kalo Indomie adalah Mie instan terenak seluruh dunia Di seluruh dunia Gue udah pernah coba Jadi gue tuh kalo ke isian market Gue tuh suka beli Macam-macam Mie instan kan Tapi tetep Yang paling enak adalah Indomie Yang kedua Mungkin Mama kali ya Kalo dari luar Indonesia Mungkin mama kali ya Dari Thailand Indomie di luar negeri Itu pasti beda rasanya sama Indomie yang di Indonesia Ya, matching-nya tuh kurang gitu Terus bilangnya ini kan Indomie pedas Tapi gak pedas Satunya Indomie berapa ya? Gue lupa Hmm, ada di jaket Kalo gak salah sedolar deh Kalo gak salah Apa lima pulusan ya? Berarti Satunya tujuh ribu Satu paket Indomie tujuh ribu Hai la par-Asian I just don't feel like to use any foot I do that sometimes Okay Someone's hungry Uh-huh I gotta go work I love you See, I love you Love you Just go She doesn't love me Love you I love you You hit four, honey I got it Okay Jangan lupa, gang Minum vitamin Anak gue ya Udah bisa terangkah kemana-mana Jadi kalo gue gak minum vitamin Itu gue kayak Kewalahan gitu Capek Walaupun Minum vitamin pun Masih kewalahan Kemen Beda banget Minum vitamin sama gak Minum vitamin Gue tuh gak bisa minum obat Jadi emang susah Minumnya aku dua atu-atu Ini vitamin D Yang pertama Magnesium Nah Sebenernya ada satu lagi Vitamin setelah melahirkan Atau postnatal vitamin Tapi Postnatal vitamin gue abis Oke Sekarang langsung aja kita Mulai masaknya Ini dapur gue berantakan Kalian bisa liat Kanan Kiri Semuanya berantakan But that's okay Itu dapur gue Karena kalo misalkan Kalo gak berantakan Tuh kayak Bukan Kayak Gak masak gitu Kalo menurut gue Gak Gak Jadi gue emang orangnya tuh berantakan Tapi Gue tuh suka Kalo ngeberesin tuh Maunya tuh kalo gue udah kelar semua Baru gue beresin gitu Gitu Gue abis bikin salad Sekarang gue mau bikin Balado ikan tongkol Nah ini bawang putihnya tuh Udah dicincang sebenernya Lebih bagus kalo kalian Pake bawang putih Yang masih bentuk Untuk bawang putih Cuman gue males Ngupas-ngupasnya Jahe Ini beli di Toko Asia Murah banget Ini gak nyampe Sedolar Kalo di Supermarket Amerika Tuh bule-bule Ini bisa Tiga dolar Kali Tiga dolar Berarti berapa Satu dolar 14 ribu Ya Tiga puluhan ribu lah 40 ribu lah Ah Gak tau Aku yang gue Gue tuh paling gak suka Matikmatikan Sumpah Gue gak suka Tapi ya Ya sudah lah ya Gue pake Segini dikit doang Supaya gak bau amis aja Bawang putih Satu Dua Tiga Empat siung Nyalain Pindah Posisi Yuk Bawang putihnya Yang tadi Yang menjahe Masih ada Sisa dikit Kita Kocrok-kocrok Biar Anti mubazir Jadi ikannya Mau gue rebus dulu Remus dulu Baru nanti kita goreng Ini ikan tongkol kan Sampai sekarang Gue belum google Ini beneran ikan tongkol Apa enggak Tapi bentuknya sih Kayak ikan tongkol But We'll see Tulisannya Suai stick But I don't know Nanti gue mau google Apakah bener Ini ikan tongkol Gue tuh suka Makan ikan Tapi gue suka Geli Kalo Bersihin Ikan Ikan yang Utuh Gitu loh Yang masih ada palanya Itu gue Geli Bahkan gue Kalo makan pecel Lelek pun Gitu tuh Yang pokennya Ikan Ikan bakar Kayak Ikan apa Pasti palanya Gue buang Gue singkirin Gatau kayak Kalo ikan kan Matanya tuh Kayak melek Gitu kan Walaupun udah mati Juga matinya Suka melek Jadi kayak Gue berasa Kayak Diliatin gitu Lo makan gue Gue udah mati Gitu deh Aneh deh Mohon maaf ya Sambil nunggu ikan ya Gue mau bikin Sambal balodonya Gue gak punya ulekan Punya sih Tapi ulekannya nih ya Ulekannya kecil banget Nih tuh Kecil banget Batunya Batunya Gak tau dimana Yaudah lah ya Jadi ini ulekannya kayak Gak berguna Ini dia Aku tuh punya cabeng Itu cabeng yang model frozen Gitu loh Cabeng merahnya Ini sebenernya cabeng rawit Tapi cabeng merah Ngerti gak Semoga mengerti Ini cabeng Thailand Pemirsa Geng Tuh Dua Tiga Empat Lima Enam Dan ini aja lah Enam aja Gue mau campur Pake paprika Yang warna merah Supaya bikin Warna merahnya Jadi cantik Gitu Kalo bikin balado Pake tomatnya Kebanyakan tuh Kayak berair gitu Gue rada kurang suka Sebenernya sih Gue gak tau ya Ini bakalan enak Atau enggak Cuman Pengen makan ikan Gitu Bosen makan daging mulu Kalo kalian Ada cabeng Di Indonesia Ada cabeng merah Yang gede Yang gak pedes Nah pake itu aja Cuman Di aku Lagi gak ada Aku belum belanja Ke toko Asia Yang gede Jadi aku pake Paprik yang warna merah Sebagai pengganti Cabeng Yang gede Yang gak pedes Pedes Itu loh Masukin Minyak goreng Terus kita blender Sebenernya enaknya tuh Kalo misalkan diulek Jadi kayak cabengnya tuh Masih kasar-kasar Tapi ya Seperti yang kalian lihat ya Ulekan gue kecil banget Jadinya pake blender aja Yang penting rasanya tuh Bisa kemakan gitu Sekarang kita cari Apakah Itu beneran Ikan tongkol Atau bukan Gak tau Gang Ini gak jelas Ini gak jelas sih Informasinya Ah bodo amat lah Yang penting tuh ikan Gue bumbuin Enak Bu ikan tongkol Kayak ikan apa Kayak bodo amat Itu sih dari bentuknya ya Itu kayak ikan patin Kalo gak Ikan tongkol Kalo misalkan kalian tau Itu ikan apa Please komen di bawah Kas tau gue tuh Apakah ikan patin Atau ikan tongkol Atau ikan yang lainnya I don't know Oke ini dia Ikannya Yang udah tadi aku rebus Aku tirisin Sekarang siap digoreng Disitu Minyaknya lagi Aku panasin Jadi aku mau goreng ikannya dulu Gang Ini suara Ada suara Kipas disini Jadi gue ngomongnya Agak terea Karena gue gak punya mic Yang taro disini Nanti ya Kalo ada duit Gue beli Jadi gue lagi mau nunggu Minyaknya panas Mau bawa goreng Aduh itu panas Tuh hancur Gak apa-apa Oke geng Gue memutuskan Untuk masak pak choy juga Biar sekalinya ribet-ribet sekalian Gue mau yang simple-simple aja Direbus Pake bawang putih Udah Beres Sekarang gue lagi ngerebus airnya Cuci dulu yuk Nah udah Masak pak choynya Gak usah lama-lama Yang penting tuh Dia udah berubah warna Ijo jadi lebih kayak Lebih menarik Kayak gini Langsung aja Aku tirisin dulu Ikannya udah mulai meletus-meletus Gue mau pindahin kamera dulu Mau taro kalian disini aja Biar kamera gue Gak kena minyak Udah mulai meletok-meletok Nih aku taro sini Pak choynya Sekarang gue mau bikin Bumbunya Buat kuahnya Goreng bawang putih dulu Jadi nanti gue tinggal pake Salstiram Pake bawang putih goreng Kalo kalian liat ke bawah Berantakan semua Tapi ya gak apa-apa lah ya Gimana nih 1,2,3,4,5,6 6 siung Keprek Biar nupasnya gampang Ikannya udah mulai meletus-meletus Bebel banget gue Aduh ikannya meletus-meletus Tunggu dingin dulu deh Daripada meletus-meletus Gue udah kenangin minyaknya Aduh Akhirnya gue bisa dirisin ikan Walaupun ikannya jadinya ancur Yaudah gak apa-apa Yang penting rasanya enak Oke Gue taro lagi kalian disini Dan gue akan mulai Masak ikannya Sakit tau geng Kena minyak Panas Aduh Minyak Ini minyaknya kemana-mana Sampai ke bawah-bawah Licin Masukin tomat yang udah gue iris-iris Aaaaaah Biarin tomatnya agak ancur dulu Masukin tadi yang kita blader Masukin garam, lada, gula Gak usah banyak-banyak ladanya Karena cabainya udah banyak Aduh Nah tomatnya ini udah hancur nih Oh iya Macin Masak-masak gak pake macin Iya kan Baru enak Lihat nih Malah nih Fokus Nah ikannya udah hancur Ini semua segini Harganya 10 dolar 50 10 dolar 10 dolar 55 sen Nanti gue tulis disini Rupiahnya berapa Nih Udah hancur Masukin Gak apa-apa ya Udah hancur Kalian harus liat Ikannya Kayaknya tuh Enak gitu Walaupun mukanya tuh Penampakannya tuh Enggak menarik Enak ya Aku bakalan diemin Sampai kayak Agak turun sedikit gitu Bumbunya Oh iya gue belum goreng Bawang putih Maaf ya Kipasnya harus gue nyalain Soalnya kalo gak Gue nyalain Tadi kamera gue tuh Kayak gak fokus gitu Kayak Durem semua Oke sekarang Gue mau goreng Bawang putih Untuk pakcoynya Pake air Segelas Gampang banget Kalo pakcoy Sama Salah tirang Kira-kira 2 sendok makan Lada Garam Udah itu aja Bumbunya Ladanya lagi Koncong Lagi Udah Gini doang Buat pakcoynya Gue mau cobain dulu Sekarang Waktunya Kita goreng Bawang putih Yang tadi kita Potong-potong Nah gue mau matiin Kompornya Kalo Bawang putih tuh Cepet banget Gosongnya Jadi gue udah hati-hati Jadi ini gue goreng Bawang putihnya Dalam keadaan Kompornya udah mati Ikannya udah mateng Ikannya udah mateng Kita matiin dulu Kompornya Bumbunya udah turun Tinggal minyak-minyaknya Juga udah keluar Tuh kan Tandanya udah mateng Walaupun ancur Tapi rasanya Enak Pakcoynya juga udah jadi Ini dia penampakannya Nasinya Tapi belum mateng Sebel deh Kalo semuanya udah mateng Tuh kalo nasi gak ada Tuh kayak 10 menit lagi Nasinya mateng Masih panas Pake ikan Kalian bisa liat Nasi panas Garam As always Because I love salt Oke Sudah siap Udah ada Ikan tongkol Balado Ini pakcoy Sama Es batu Pake Coca-Cola Ini sebenernya gak boleh dicontoh Tapi gue selalu suka garam Jadi setiap gue makan Pake nasi Garam Selalu gue taburin Di nasi Ini sebenernya gak boleh dicontoh Tapi It's my thing Oke Masukin Pakcoynya Oke Pake sendok Pake tangan Sendok Tangan 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 dulu deh Pake tangan Jadi ya Selamat makan Makanan Indonesia tuh sebenernya Paling enak Karena simple Sehat Walaupun kadang Banyak minyak gitu ya Masih panas Ini baru enak Gue bosen Gue bosen sumpah Makanan bule Daging Mulu Pengennya tuh ikan Sayur Enak banget Yang parah Biasanya Gue tuh makan enak Kalo weekend doang Kenapa? Karena tuh tiap minggu Tiap weekend Si Kyle bakal nginep Di rumah grandma-nya Jadi gue bisa bebas Bisa bebas masak Bisa berantakin dapur Bisa makan dengan tenang Tanpa dengerin Suara dia nangis But I love him I miss him sometimes Tapi kalo ada dia Pengennya Aduh kapan ci weekend Gitu ya Biar gue bisa makan dengan tenang Kalo gak ada dia Aduh kangen Kadang tuh kangen sama makanan Makanan rumah Nasi warteg Aduh Kasih tau gue Menu wajib kalian Kalo di warteg Kalo gue telur dadar Itu menu wajib Kurang tenang manis sih Parah Tapi gue males banget Bikin tenang manis Maunya yang langsung jadi aja Kalo gak ada pakcoy Kalian bisa pake Sawi ijo Ini kan Bikin tenang Udah, abis ini mandi Mandi Nyalai, abis mandi Nonton Youtube Nonton Brownies Duh, gue tuh receh banget deh geng Kalo kalian liat History gue di TV, itu gue nontonnya Tonight Show Tonight Show Net, Brownies Sama apa lagi ya Nikita Nikita Kepo Apa lagi ya Paling sering sih Brownies, gila Walaupun ini merah banget Tapi ini gak terlalu pedes kok Makan Ya udah geng Segini aja video dari aku Semoga kalian suka Jangan lupa like, follow, subscribe Yang di Youtube jangan lupa Follow aku di Facebook page Yang di Facebook jangan lupa untuk subscribe Aku di Youtube dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram Do ya Ja Jangan lupa like, go gi